Ya, good people, data Kementerian Kesehatan, kasus gangguan pernafasan atau respirasi di wilayah Jabodetabek meningkat. Hal ini seiring kondisi polusi udara yang mengkhawatirkan. Polusi udara lagi-lagi menjadi perbincangan yang tak kunjung habis. Jampaknya pun terasa dari mulai lingkungan ataupun kesehatan masyarakat. Dan hal ini adalah penyakit respirasi, di mana sekarang sudah lebih dari 20 orang yang menerita penyakit respirasi setiap bulannya. Kementerian Kesehatan membantu Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara sebagai respon atas dampak situasi polusi yang kini tengah melanda wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Dampak yang cukup memprihatinkan adalah adanya penyakit respirasi atau gangguan pernafasan dengan prevalensi tinggi meningkat 200 ribu jiwa lebih per bulan. Berdasarkan data Global Barden Disease 2019, terdapat lima penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi di dunia, yakni penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma. Selain itu, terkait polusi bisa muncul resistensi antibiotik, di mana kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Terkait bagaimana penanganannya anti kalau seandainya terjadi resistensi, antibiotik kan jumlahnya banyak, tergantung resistensinya terhadap apa. Ketika resistensi terhadap obat A, B, dan C, kita bisa pakai antibiotik jenis yang lain. Tapi kan kita tidak berharap terjadi resistensi itu, yang penting itu. Peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut di wilayah Jabodetabek belakangan alami peningkatan seiring kondisi polusi udara yang tinggi. Polusi udara juga termasuk dalam 10 besar faktor resiko penyebab kematian tertinggi di Indonesia.